Yo, hallo temen-temen, kembali lagi sama gue Rosyo Buat kalian yang nungguin rilis si server dari Bloodstrike Ini ada kabar bagus banget Jadi ada pengumuman si launch plus Android dan iOS release Disini ada tanggal 28 Oktober temen-temen ya Itu akan the official launch buat di Southeast Asia Nah buat temen-temen yang udah main bareng-bareng gue di server Brazil Kita tuh dapet tambahan XP Strike Pass ya Yaitu sebesar berapa nih? 6.000 experience Dan ini akan kita dapetin dari tanggal 20 sampai tanggal 27 Jadi kalau kita misalkan gak dapetin SCAR sama Blast Jangan khawatir, kita bisa ngebuka SCAR Dengan menyelesaikan weapon mission dan Blast akan tersedia di mall Jadi mungkin buat temen-temen yang mereka gak sempet ngerasain seasonnya sekarang Kalian tetep bisa dapetin SCAR dan juga tetep dapetin Blast Nah abis itu juga ada beberapa buff temen-temen ya Buat si Ethan Ethan itu sekarang shieldnya diubah Jadi dia yang sebelumnya adalah Protection Barrier Diubah jadi Particle Matrix Untuk efeknya sendiri Kalau dulu kan dia kayak two way ya Dua arah dulu Lo dari dalam shield tuh gak bisa nyerang Yang dari luar shield juga gak bisa nyerang Sekarang lo bisa nyerang dari dalam shield Jadi menurut gue bakal OP banget sih harusnya ya Abis itu nama baru juga untuk Logistics Center Nah ini buat S Shooter gue gak ngerti gue temen-temen jujur ya Gue udah coba menerka-nerka Tapi yang jelas disini kalau misalkan A player dengan S Shooter point Atau di atasnya Kalian itu akan mendapatkan point yang dikurangi dari season sebelumnya Atau dari versi sebelumnya Mungkin kayaknya rank sih ya Karena gue belum nyampe sana juga gue gak tau Gue sekarang masih di Platinum Dan tadi gue begitu login juga temen-temen Itu Strike Pass gue udah langsung di level 75 Jadi gue udah dapetin Bless nih ya Gue udah punya Bless dan gue udah punya yang lain-lain lah Cuma mungkin yang belum gue punya adalah ini upgrade-nya Ntar mungkin gue akan upgrade sih tapi upgrade yang biasa aja 399 ini harganya 70 ribu temen-temen ya Dan setau gue ada rebate-nya Tapi rebate-nya itu gak full ya rebate-nya Ada gak sih rebate-nya? Dulu tuh ada pas lagi di beta Rebate coin-nya Ini tuh adanya gini-ginian doang ya Reputation-reputation doang ya Rebate coin Oh gak ada temen-temen ya Jadi gak ada rebate-nya Jadi sekali beli 70-70-70 Gitu oke By the way mentoknya itu level 100 ya Gue belum nyampe level 100 Jadi pasti masih harus grinding lagi Tapi lumayan loh Lumayan banget karena Ya gue udah naik level sampai 75 gitu Thank you banget sih sebelumnya Ampe 84 malah ya Setelah gue nge-claim mission di week Jadi tinggal 16 level lagi Dan by the way thank you banget buat temen-temen Ini yang udah Make kodeling gue Gue udah bisa nge-claim katana yang ini Infernal War Iya Bisa nge-claim AK-47 juga Sama bisa nge-claim MP155 Thank you banget temen-temen ya Dan gue punya kodeling lagi nih Yang kodelingnya tuh gimana ini New invite link Tapi kodenya gak keliatan Masih di copy dulu Yaudah ntar mungkin kodenya Bakal gue copyin di Deskripsi atau di pin comment Temen-temen ya Oke ini banyak yang mau gue coba Tapi mungkin yang kita coba pertama Adalah buat si Hotzone-nya ya Map baru Yaitu di Logistics Center Kita confirm aja Ini kayak map-mapnya Combat Master ya kayaknya Ada container-container gitu Oke kita confirm Sama mungkin gue pengen ganti Hero-nya Dalam ya hero-nya gantinya Oke kita pake Ethan dulu temen-temen Nanti abis kita pake Ethan Kita cobain juga Blast ya Oke Nah ini map-nya Iya gue feel-nya kayak Mirip-mirip Combat Master sih Cuma mungkin kalo kalian pernah liat map kayak gini juga Entah mungkin di Point Blank Di CS Atau di manapun Kalian bisa tulis di kolom comment Temen-temen Wow Raket juga By the way gue lalu mengganti settingan lagi Wow kayaknya Pada ngedock Master semua nih Ini gue rasa orang udah pada punya Blast semua sekarang sih No 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 Bentar temen-temen ya gue ganti settingan gue dulu Karena kontrol gue terakhir di game FPS tuh gak begini Jadi gue agak-agak keda Oke Kita sekarang baru bisa nikmatin temen-temen ya map-nya Tombol delete belum gue pindahin lagi Kok spawn disini bang Wah Map-nya bikin keder juga temen-temen ya Pusing juga gue Kalo deket-deket Kita coba dari jauh aja kali ya Terlalu nafsu dia Eh itu apaan? Black Vision ya? Wah gak mati Atau hit lagi Kesel lu gue By the way skillnya Ethan udah ready nih Coba kita ready kah? Kita pake ya skill Ethan ya Nah Kayak begini temen-temen ya Oh sama Nah Bisa nembak dari dalam shield OP banget sih menurut gue ini Sumpah ini OP banget bro Musuhnya gak bisa nembak kita Kita bisa nembak musuhnya Sembak gue bro Eh abis Abis Barriernya abis Kaget tiba-tiba barriernya abis Tapi OP banget tuh pake Ethan buat sniper Gigi abis sih kayaknya tuh Wah Sumpah bisa naik tembok sini ya Kaget gue Lempah temboknya tinggi banget Oh my god Waduh Gue mau mati bro Captureannya sama kok Oke Kita pake shield bro Shield Shield gue salah dong jadinya bro Shield gue salah Spawnnya pindah Shield gue Begitu bentuknya Mana musuhnya bro Waduh kontes bro Wala Gatau dimana lah pokoknya temennya yang nginjek Ini mohon maaf temen-temen Ya gue tadi karena ganti-ganti settingan Jadi performanya mungkin Culun tuh dia kan Kill 20 doang gue Oke tapi Menurut gue Ethannya OP Kalau misalkan kalian pengen pake di VR nya Menurut gue ini bakal Use full banget skillnya Ini bener-bener jadi satu Kelas defense yang Luar biasa sih Karena shieldnya itu Dia Musuhnya gak bisa nyerang lu Tapi lu bisa nyerang musuh lu Menurut gue ini OP banget Oke Gue masih penasaran sama map baru ini Sekalian kita cobain Bless ya Kita cobain bless Oke Bentar temen-temen ya Kita Full in charge nya Bless dulu Tapi ini settingannya Udah enak lah Buat jadi gue nih Weh Weh Dari mana Dari mana Dari mana Ntar regen dulu kita Oh disini Kamu Yah Bukan kita yang bunuh Mau di RPG bro Mari juga Waduh RPG lagi tuh Untung kita gak kena Bless nya skillnya apa bro ya Ini gambarnya kayak apa sih Ngedrill gitu ya Namanya bless Gue pikir tuh kayak bakal Kasih cahaya Atau ledakan gitu sih Mungkin ledakan kayak Drill ledakan gitu ya Kita coba aja Kayaknya spawnnya berubah Bener Spawnnya berubah Gila RPG-RPG-an terus Ini musuhnya Oh ini musuh Lah Nge-lag Tuh Anjir Apa sih Kok keliatan dari Barik-bayangan gitu ya Anjir Sumpah bro Sumpah Rx-nya banget Sumpah Pakai RPG-RPG-an Musuhnya Nih Kita udah ada skill ya Temen-temen Kita coba ya Gue gak tau skillnya Ngapain Tapi Musuh dimana Musuhnya Oh Bisa nembus tembok Kayaknya Jir Gue gak tau Tuh Gue ngapain Harusnya gue baca keterangannya dulu sih Sumpah Itu musuhnya main gituan terus bro Basokan-basokan terus Lama banget Ngelempar bomnya Kesel deh gue Quick thrownya tuh Quick throw tapi gak quick gitu loh Gimana ya quick Tapi quick throw tapi gak quick tuh gimana ya Ya gitulah temen-temen Pokoknya Quick throw tapi gak quick Slow throw Slow throw Slow auto throw Kayak auto banget tuh naik ke sono Nah kita udah punya ulti temen-temen ya Coba kita lihat dengan detail nih Gue pengenet musuhnya Tapi yaudah kalau gak ada musuhnya gak apa-apalah Drill Tuh Begini Eh ada musuh dibaliknya Oh my god Kaget gue Terus dia ngedrill ngeledaknya Tapi gak dibalik arahnya ya Gue bingung juga Mungkin temen-temen yang ngerti buat skill blast ya Tulis di kolom komen Dan gimana cara pakenya Biar asik Biar seru Biar menarik Biar gokil Tulis-tulis di kolom komentar Aduh ini gak siapa sih Kaustik kah Gak ada kaustik bang game ini Gak ada lagi skill gue ya Skill gue ada lagi bro Baru yang coba sini bro Keledakannya gitu tadi Warna-warni ya Lari Lari Salah lempar Gue bunuh diri Astaga Salah lempar gue Bodoh Bodoh Tapi dia kena tuh Ledakan gue Dua lagi bang Nice Nah ya kan Ini Baru gue Tadi tuh gue kebanyakan Ngotak-ngotak setting soalnya Oke Tapi gue sebenernya masih penasaran nih Buat skill blastnya tuh Sebenernya Dia ngapain sih Coba kita lihat ya Drill Active skill Fires a wall drill bomb Launch a drill bomb capable of penetrating through obstacle under 5.5 meters in thickness Jadi Dia bisa nembus tembok yang tebalnya tuh 5,5 meter Abis itu bombnya itu dia akan ngasih damage 125 di 8 meter radius Gede sih sebenernya Dan mungkin kalo kalian pernah main warzone Atau pernah main modern warfare yang di PC ya Itu ada namanya drill bomb Efeknya kurang lebih sama sama skillnya si blast ini Jadi bener sebenernya Tapi gue cara cobainya tuh kayak gitu gitu kan Gue lempar ke tembok Ntar dia nembus tembok Tapi tadi sempet ada yang Musuh di balik tembok Coba gue lempar Dan musuh di balik temboknya masih aman-aman aja Gue makanya masih kurang ngerti ngenain blast ini Mungkin kalo temen-temen ada yang paham Bisa tulis di kolom komen Dan sampai jumpa lagi di next video Dan sampai jumpa lagi pastinya buat di tanggal 28 ya Perilisan Blast Strike di server Southeast Asia Thank you dan bye-bye